Biru Niers, apa itu gaya kolom? Penasaran? Cek video ini aja ya! Hai Biru Niers, kali ini kalian akan belajar tentang gaya kolom bersama dengan K.I.K. Nah, apa sih itu gaya kolom? Kakak jelasin ya, gaya kolom itu adalah suatu gaya yang dia mengikuti aturan dari hukum kolom. Nah, hukum kolom sendiri dia merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan. Jadi, ada dua muatan yang dia dipisahkan dengan jarak, bukan LDR, tapi dipisahkan dengan jarak tertentu. Kemudian, kita hitung berapa sih besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik. Nah, sekarang kalau kakak punya positif sama negatif, kira-kira dia ngapain? Maka yang diukur adalah gaya tarik-menarik. Tapi, kalau muatannya positif ketemu positif, maka yang diukur adalah gaya tolak-menolak. Nah, gaya kolom itu diremuskan dengan F sama dengan K, Ki 1, Ki 2 per R kuadrat. Nah, K itu apa? K itu adalah konstanta kolom, F itu adalah gaya kolom. F gaya kolom itu satuannya adalah Newton, sedangkan konstanta kolom itu besarnya sama dengan 9 x 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian, ada Ki. Nah, kok Ki-nya Ki besar? Ki besar, Ki kecil sama aja ya. Artinya sama, yaitu muatan listrik. C, C kolom. Nah, kemudian ada R. R itu adalah jarak kedua muatan. Jangan lupa, di sini nilai R-nya adalah R kuadrat. Artinya, F ini adalah gaya. Jadi, besarnya gaya kolom itu dia akan sebanding dengan besarnya muatan. Semakin besar F, maka muatannya juga akan semakin besar. Dan besarnya gaya kolom ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, F berbanding terbalik dengan 1 per R kuadrat. Semakin besar gaya, maka jaraknya harus semakin dekat. Kalau jarak kedua muatan semakin jauh, maka nilai gaya kolomnya juga akan semakin kecil. Pinter banget. Nah, sekarang nih, ada contoh kasus. Ketika kakak punya muatan positif 2,5 mikrokolom berjarak 50 cm di udara dengan muatan yang negatif 3 mikrokolom. Berapa sih besar gaya tarik menarik antara muatan-muatan tersebut? Nah, karena di sini kakak punya 2 muatan, yang 1 positif, yang 1 negatif, maka yang harus diukur adalah gaya tarik menarik. Sekarang kita cek. Diketahui dulu. Apa sih yang diketahui? Pertama, ada muatan 1. Muatan 1 besarnya positif 2,5 mikrokolom. Nah, itu harus kita ubah ke kolom. Kalau dari mikro kita ubah ke kolom, artinya kita kali dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi hasilnya ki 1 adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ada nilai ki 2, yaitu 3 mikrokolom. Ubah juga ya ke kolom, jadinya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, jarak. Jaraknya 50 cm. Tadi kan jarak harus dalam satuan meter. Jadi, 50 cm kita ubah menjadi 0,5 meter. Nah, kemudian ditanya F. Nah, F, jadi hitungnya gimana? Masukin rumusnya. F sama dengan K ki 1, ki 2 per R kuadrat. Nah, besarnya F gimana? Ini kita masukin angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi 0,5 kuadrat. Hasilnya, gaya tarik-menarik antar kedua muatan yaitu 2.700 Newton. Mudah banget kan? Cara menghitung gaya kolom. Nah, Biruniers. Sekian ya kakak ajarin cara menghitung gaya kolom. Nah, selanjutnya... Mau mati lagi apa? Kita cek yuk video selanjutnya. Bye-bye!